Hai kembali lagi di channel main sport nah kali ini kita ada kedatangan tas terbaru dari Yonex ya tas backminton terbaru nah dia ada dua tipe ya guys ya ini yang seperti ini dan juga yang ini guys ini bisa di rental ya yang kanan nih dan ini yang di jinjing ya guys ya ini modelnya agak lebih petak ya dan tipenya itu disini dia ada di tulis ya guys ya di nanteknya di ini tipenya Ba92031 wlx pro turnamen bag ya guys ya ini color nya camel gold size nya itu 75 x 18 x 33 cm ya guys ya kualitinya polyester 60% PU nya 40% ya guys ya dan ini made in Vietnam ya dan kalau yang ini tipenya itu mana labelnya guys oh ini dia ini labelnya di sini tuh tipenya ba92026x Pro racket back ya guys ya ini enam pieces jadi dia bisa tampung enam pieces color nya camel gold juga ya sesnya 78 x 26 dan kali 33 guys jadi ini lebih besar dari ini ya guys ya nah quality-nya polyester yang ini 83% dan PU nya 17% ya guys ini juga made in Vietnam ya ini kita cek satu satu persatu ya guys ya ini kita mulai dari yang petak dulu ya ini kita sampingkan dulu ya guys ya nah ini yang petak ya jadi dia tampak depannya itu ya guys ya tampak depannya sama belakangnya itu sama ya guys nah cuman beda di tulisannya on next nya ini warna emas atau gold ya guys ya dan ini yang warna hijau emarat gitu oke ini bagian belakangnya dan ini bagian depannya terus untuk bahan di bagian depannya itu ya guys ya dia kayak menggunakan PU atau bisa disebut kayak kulit sintetik ya guys ya Nah dia bahannya agak kilat gitu terus di sini dia bahan kain biasa ya Nah terus ini bisa ditenteng ini bisa dibuka ya guys ya Nah ini bisa dibuka nah di belakang jadi ini kita lihat bagian ini ada dua ruang yang bisa ada dua ruang nah ini bagian ruang pertamanya itu ya guys ya dia cukup lebar ya cuman ruang spesies tipis guys kecil nah ini ruang pertamanya seperti ini dia dalamnya warna hijau ya guys ya hijau lime ya Nah ini ruang pertamanya Oke kita tutup lagi terus kita ke ruang reketnya guys nah ini yang warna biru ini sliding warna biru ini untuk ruang reketnya guys ya Nah ini kita buka oke nah ruang reketnya seperti ini cuman untuk tas ini dia nggak ada aluminium foilnya guys ya dia bahan dalamnya ruangnya semuanya sama seperti ini ya lembut oke cukup luas ini bisa tampung kurang lebih 6-9 reket ya guys ya cuman di keterangannya sih dia tulisnya cuma 6 reket aja ya guys ya Nah ini untuk ruang reketnya dan kita ke ruang ruang bajunya guys ya ini untuk bajunya yang warna ini ya guys ya Nah ini untuk ruang ruang baju kebetulan nih saya taruh kotak sepatu jadi supaya dia nggak bisa kelihatan lebarnya guys ya nah ini lebarnya cukup lebar nah ini untuk ruang sepatu ruang sepatu terus ada untuk baju untuk celana aksesoris dan lain-lainnya ya guys ya di sini bisa ini cukup luas ya ini saya taruh dua kotak sepatu itu masih bisa masuk ya guys ya Nah ini dia cukup luas ini kalian bisa lihat oke nah jadi dia tampilannya simpel aja ya guys ya karena memang kalau produk-produk dari Yonex itu dia memang tampil simpel aja ya dan ini untuk di bagian belakangnya ya dia ada ruang kecil lagi warnanya juga warna hijau dalamnya ya guys ya nah ini bisa untuk dorong dompet HP dan lainnya guys ya seperti aksesoris kecilnya oke nah jadi untuk yang yang peta ini simpel aja dia enggak ada banyak ruang ya dan untuk bagian bawahnya seperti ini gas jadi kalian bisa taksir ini untuk lebarnya itu enggak sampai satu jengkal ya guys ya enggak sampai satu jengkal ya dan ini oke sih tasnya ringan ya enggak berat nah kita lanjut ke yang ini ya guys ya nah ini yang tipe 92026X ya guys ya jadi ini dia nggak bisa ditenteng gitu ya guys ya ini harus di oh ini bisa dijadikan tenteng juga gini dan juga bisa dijadikan rensel ya guys ya dijadikan rensel dan ini bisa dijinjing guys ya nah untuk gambar depannya ya guys ya depannya dan belakangnya sama juga ya nah ini lambang yonexnya tulisannya yonexnya warna emas dan di bagian belakangnya seperti ini guys ya jadi tampak depan dan belakang hampir sama ya nah ini tampak depannya kita lihat dulu ini ada ruang kecil ya kita buka nah di dalamnya seperti ini warna hijau juga terus ini ada kantong kecil lagi guys ya oke kita tutup dan kita ke ruang racketnya guys ya ini untuk ruang racketnya yang sliding warna biru ya guys ya ini warna biru nah dalamnya bagiannya cukup luas ya guys ya nah ini untuk racket kalau di keterangannya sih dia tulis cuma 6 racket ya guys cuman nih kayaknya kalau dipaksa bisa 9 racket sih ini cukup luas ya ini disini ada tulisan made in Vietnamnya juga oke dan ini original ya guys ya ini yang SP nah terus di bagian atasnya ini ya guys ya ini yonexnya dia lambangnya berbeda guys ini warna emas ini warna biru ya keren simple nah ini ini untuk bagian belakangnya guys ya nah ini di bagian belakangnya yang sliding warna kuning ya warna emas gitu ya guys ya ini untuk baju dan sepatu ya guys ya nah ini ada saya masukkan kotak juga ya guys ya nah disini itu cukup luas juga ya guys ya simple aja dia nggak ada ruang kecil apapun dia polos aja seperti ini jadi kalian bisa taruh baju sepatu dicampur semuanya ya guys ya nah disini oke ini cukup luas dan terus kita ke bagian belakangnya ya guys ya nah di bagian belakangnya dia ada tulisan yonex ya ada lambang yonex juga ya karena nih kan bisa direncel jadi dia kelihatan ya guys ya ini lambang yonexnya dan dibawahnya juga dia ada ruang khusus sepatu ya guys ya nah untuk tipe ini dia ada ruang khusus sepatu kalau yang ini kalian harus beli tas sepatu ya guys ya jadi bisa kalian masukkan ke tasnya jadi nggak cepat kotor tasnya guys ya nah ini ada ruang khusus sepatu tapi ruang khusus sepatunya juga warna dalamnya warna hijau gini ya guys ya jadi mungkin kalau recommended sih kalian pakai tas sepatu ya guys ya jadi lebih terjaga tasnya lebih awet dan bersih ya guys ya nah dia ruang tas sepatunya cukup lebar cukup luas kedalam juga ya guys ya dan dia bahannya sama semua didalamnya warna hijau seperti ini ya guys ya nah oke terus nggak ada lagi ya guys ya nah memang tas yonex tuh simpel aja ya nggak ada banyak kolom-kolom kecilnya ataupun kantong-kantong kecilnya guys ya jadi yang paling yang penting itu adalah harganya guys ya nah jadi dari kedua tas ini memang memiliki harga yang berbeda ya yang peta ini yang ba92031wx itu kalau kita jual itu harganya Rp1.370.000 ya guys ya nah dan ini itu limited ini yang kemarin baru booming ya guys ya baru launching juga ya dan sekarang sudah di sponsor ke pemain dunia ya guys ya nah dan ini yang peta ini harganya Rp1.370.000 dan yang ini lebih mahal guys ya nah yang ini itu harganya Rp1.635.000 ya guys ya nah jadi ini harganya ini juga limited ini juga yang di sponsor ke pemain dunia ya guys ya dan baru launching kemarin oke jadi tergantung selera kalian kalian sukanya yang mana ya dan untuk barang stoknya itu limited ya guys ya jadi buat kalian yang minat nanti saya share link pembeliannya di deskripsi di bawah ini ya guys ya oke jadi untuk review video kita kali ini sampai disini dulu buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe like comment and share video ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya guys ya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya guys ya